hai 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 teman-teman kembali lagi di channel takom developer Network pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara instalasi reaktif untuk platform Android di OS Windows Hai dalam pengembangan aplikasi mobile kita akan menemukan dua golongan yaitu ada alternatif dan hybrid untuk perbedaannya native ini biasanya hanya berfokus untuk satu platform saja contohnya adalah untuk iOS kita bisa menggunakan Swift dan untuk Android kita bisa menggunakan Java atau Kotlin dan untuk hybrid ini perbedaannya dalam satu development bisa membuat untuk dua platform platform yaitu untuk Android dan untuk kaya sekaligus contohnya adalah disini dengan menggunakan reaktif ionic flutter dan samarin pada video kali ini kita akan fokus membahas lebih dalam cara instalasi reaktif reaktif ini adalah sebuah framework development buatan Facebook yang digunakan untuk untuk mengembangkan aplikasi mobile habits lalu pengguna reaktif ini sudah cukup banyak dan banyak aplikasi-aplikasi besar yang sudah menggunakannya seperti Instagram Facebook Skype dan lain-lain Hai tahap pertama dalam penginstalan yaitu kita perlu menginstal yang namanya cokolati cokolati ini adalah sebuah paket manager yang fungsinya hampir sama seperti npm atau jika kalian sering bermain dengan Linux ini hampir sama dengan command apt-get lalu untuk instalasinya pertama buka command prompt atau powercell di laptop atau PC kalian lalu jangan lupa run dengan run as administrator selanjutnya ketik komen seperti di pada gambar seperti video ini Hai atau kalian bisa mengunjungi cokolati.org untuk meng-copy paste komen ini Hai setelah cokolati berhasil diinstal tas selanjutnya adalah kita menginstal environment untuk reaktif tersebut itu dengan menggunakan Node.js Python 2 dan JDK 8 tahap pertama seperti biasa kita buka command prompt atau powercell dengan run as administrator lalu ketik komen berikut Hai lalu setelah berhasil terinstal dengan baik selanjutnya kita akan menginstal reaktif CLI dengan kita menggunakan menggunakan Node.js atau biasa disebut NPM NPM ini akan tersedia otomatis jika kalian sudah berhasil menginstal Node.js alasan mengapa kita menggunakan reaktif CLI ini adalah reaktif CLI ini dapat menggunakan kita untuk membangun aplikasi yang cukup kompleks karena semua fitur-fitur dari reaktif itu tersedia di reaktif CLI lalu setelah berhasil menginstal reaktif CLI selanjutnya kita akan menginstal code editor Visual Studio Code disini kita memilih Visual Studio Code untuk sebagai editor tools kita karena penggunaannya cukup mudah dan dan library yang ditawarkan juga cukup lengkap untuk tahap instalasi Visual Studio Code akan kita bahas di slide berikutnya dan tab berikutnya adalah kita akan menginsal IDE untuk native Android yaitu Android Studio dan Android SDK untuk tab pertama kita perlu mendownload instalar Android Studio di websitenya yaitu developer.android.com slash studio dan ikuti sesuai langkah yang dibutuhkan dan jangan lupa pastikan untuk Android SDK, ada Android SDK platform, performance dan Android virtual device terinstal selanjutnya setelah terinstal kita perlu menginstal SDK Manager yang isinya pastikan kita sudah menginstal Android SDK platform untuk Android Pie dan ada Intel system image ada Google API dan pastikan itu semua sudah terinstal setelah Android Studio sudah berhasil terinstal dengan baik maka selanjutnya adalah kita akan mengatur environment system dari Android Studio tersebut yang dibutuhkan adalah pad untuk Android SDK nya dan pad untuk Android SDK platform tools nya dengan cara kita menambahkan environment variables di sistem Windows tersebut pertama kita klik new dulu dan tambahkan variable name nya adalah Android Home lalu untuk variable value nya kita isikan dengan pad dari Android SDK kita lalu untuk pad platform tools juga hampir sama caranya yaitu kita dengan menggunakan variable name Android Home dan dengan memasukkan pad platform tools yang terinstal lalu setelah semua browser terinstal dengan baik maka saatnya kita akan mencoba apakah RRF ini bisa berjalan atau tidak pertama kita seperti biasa kita buka command prompt atau porcel dan kemudian arahkan command prompt tersebut ke folder di mana proyeknya akan dibuat lalu eksekusi baris perintah berikut ini setelah proses selesai dan tidak ada error maka kita bisa menjalankan proyeknya dengan cara masuk ke proyek tersebut lalu kita ketikkan command reaktif pasirat Android nah selanjutnya untuk menjalankan aplikasi tersebut kita memerlukan device nah device ini kita bisa gunakan yang pertama dari advanced virtual device atau MVD dari Android Studio itu sendiri lalu kedua kita bisa menggunakan dari Android emulator luar seperti memu, nox, dan bootstack lalu berikutnya kita bisa menggunakan HP kita sendiri nah untuk HP kita sendiri ini ada cara untuk mengaktifkan agar bisa di install aplikasi dari reaktif yang kita buat ini untuk cara umumnya ya untuk beberapa HP mungkin caranya agak berbeda untuk pertama kita bisa harus mengaktifkan developer option dengan cara masuk ke setting lalu ke about font lalu kita build gambarnya kita tab sebanyak 7 kali lalu setelah tab 7 kali maka akan ada pesan you are now a developer itu menandakan bahwa developer option nya sudah aktif lalu kembali dan masuk ke menu developer option dan di menu developer option itu jangan lupa kita aktifkan USB debugging kita dan install via USB agar aplikasinya bisa terinstall via kabel selanjutnya kita hubungkan HP kita dengan kabel USB ke laptop atau PC kalian dan pastikan device kalian sudah terhubung seperti pada CMD berikut disitu bisa terlihat ID device kita selanjutnya kita kembali untuk menginstall code editor kita yaitu Visual Studio Code untuk tahap pertama kita perlu download installer Visual Studio Code yang versi stable di website code.visualstudio.com lalu buka installer dan ikuti instruksi yang ada setelah Visual Studio Code terinstall maka kita perlu menambahkan accession tambahan yaitu ada ESLint dan Reclative Tools ESLint ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada kesalahan penulisan javascript kita pada VS Code dan Reclative Tools ini berfungsi untuk membantu kita dibugging di code editor ini selanjutnya kita perlu menginstall gitbase gitbase ini sebagai version control untuk project yang kita bangun tahap pertama kita perlu mendownload installer gitbase di website gitforwindows.org untuk windows lalu yang kedua kita buka installannya dan ikuti instruksi yang ada lalu jika sudah selesai terinstall maka kita harus mengecek apakah gitbase ini sudah terinstall dengan menjalankan kolon berikut di cmd lalu pastikan juga git ini sudah terdeteksi di visual serial code terminal atau jika belum terdeteksi maka kalian perlu merestore visual serial code sekalian cukup sekian untuk video tutorial hari ini semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan bisa kalian cantumkan di kolom komentar sampai jumpa kembali di video tutorial selanjutnya terima kasih